Pemilihan Umum Daerah KPUD Karangasem melakukan pendataan coklit ke sejumlah wilayah yang berada di zona bahaya. Masih banyaknya warga yang mengungsi, sehingga KPUD Karangasem akan membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDT khusus warga pengungsi agar hak pilihnya tidak hilang. Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Karangasem keliling melakukan pencocokan dan penelitian atau coklin data pemilih. Pendataan ini menyasar wilayah zona bahaya Gunung Agung, salah satunya di Dusun Telung Buaneng, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem. Dusun ini merupakan salah satu wilayah zona bahaya radius 4 km dari puncak kawah Gunung Agung. Tercatat dari 115 kepala keluarga, sebagian besar dari mereka mengungsi akibat erupsi Gunung Agung. Banyaknya warga di radius 6 km yang tinggal di pengungsian, sehingga KPUD Karangasem akan membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDT khusus untuk pengungsi. Tadi kita sudah mengelar rapat dengan teman-teman PPDP, jadi nanti sesuai dengan surat edaran dari KPURI nomor 60, bahwa nanti pengungsi itu akan dilakukan pendataan pencoklitan oleh PPDP di zona pengungsian. Jadi kita akan bentuk PPDP baru di zona pengungsi, nah mereka lah nanti akan melakukan pendataan, pencoklitan terhadap para-para pengungsi dari banjar ini maupun dari banjar lain. Jika kondisi Gunung Agung masih seperti saat ini, hingga pemungutan suara pada 27 Juni 2018 mendatang, maka KPU Karangasem juga akan membentuk TPS di tempat pengungsian. Hal ini dilakukan agar para pengungsi bisa menyalurkan hak suara mereka. Eka Winarta, Kompas Dewata